Jadi bibirnya manis sih Ngarik Pernah ngerasain bibir manis? Aduh Teman-teman Manis kan Makan gula Terus dikecap-kecap Oh bibir sendiri ya Begitu Kasih ya Apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan WVN Family Dengan saya Tommy Dan kali ini saya ditemani oleh Hernando gak pake F Hernando Bukan Fernando Oh ya oke Saya pikir apakah F apaan Kita mau share lagi ke teman-teman Satu buah liquid Dengan nama Sugar Lips Sugar Lips Apa itu artinya Sugar Lips? Sugar Gula Artinya manis Lip Lipstick Lips itu bibir coy Jadi bibirnya manis sih Wah Menarik Menarik Pernah ngerasain bibir manis? Aduh Teman-teman Bisa manis kan Makan gula Terus dikecap-kecap Oh bibir sendiri berarti Sugar Lips Sugar Lips Oke kita mau tunjukin ke teman-teman tampak dekatnya seperti apa ya Mungkin kayak gini ya teman-teman Sugar Lips Packagingnya oke ya Nando ya Dia cukup menarik Dia simple sih sebenarnya Putih Terus ada hijau-hijau nya Dari Flaneur Depannya ada tulisan Sugar Lips Dan ada gambar Apa nih? Strawberry ya Strawberry cuman Ada merah ada hijau Mungkin ada asem-asemnya kelihatan Ya bisa Bisa jadi ya Disini ada tulisannya 6 mg Oh di bawah coy Nah di bawah ada tulisannya 6 mg 100 ml Dan IG nya ada ini ya Flaneur Flaneur Susah coy namanya Flaneur.worldwide IG nya itu ya Terus sisi sampingnya hanya tulisan By Flaneur Di bawahnya ada tulisan Create By Flaneur PT Indorasa Karunia Bandung coy Bandung Indonesia Oke Sisi sampingnya lagi Oh ini disini ada Warning nya ya Bla 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 Produk ini mengandung nikotin Terus ada Ingredient Ingredient VGPG Terus ini ada Tidak diboleh dipergunakan untuk ibu hamil Ya Tanda seru Apa ini artinya tanda seru Tanda seru mungkin Tanda seru itu wajib dibeli coy Boleh 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 ya Terus ada 18 plus Disini ada tulisannya VGPG VG nya 60 PG nya 40 temen-temen Dan sisi belakangnya ada gambar Beri ya Oh tadi yang depan Strawberry Oke yang bagian belakang ini ada beri Ada stroberi nya Dan ada Blueberry Terus ini ada bawah Krim-krim ya 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 Oke krim-krim Terus di tengah-tengahnya ada tulisan Bahasa Inggris kalian bisa baca nih Kayak gini Nanti takutnya kalau saya yang baca coy Kelihatan Inggrisnya empat di sekolah Saya coba ya baca ya Fresh krim berries A smooth blend of fruits And cream That provide a light Crip Sour exhale This beautiful This beautifully Crafted a liquid With wrap Yew in fresh Krim And sweet Rip-rip berries Artinya Bentar Saya sudah punya contekannya coy Google Translate Hahaha Fresh krim berry Jadi Perpaduan halus antara buah-buahan dan krim Yang memberikan hembusan asam yang ringan dan segar Air liquid ini dibuat dengan indah Yang akan membungkus anda dengan krim segar Dan buah beri manis yang matang coy Enak nih kelihatannya Ada manisnya ada Belum nyobain lipstick kok bilang enak Enggak Dari deskripsi rasanya Oh dari deskripsi rasanya Oke Menarik Menarik cukup menarik packagingnya Kita buka dalamnya ya Baru ngomong dari luar aja 5 menit coy Nah ini Oke sisi dalemnya sama ya temen-temen ya Dia di dominasi warna putih juga ya Nando ya ini ya Dia Oh cuman ini tampilannya lebih menarik nih Glossy-glossy gitu ya Glossy-glossy Terusannya sugar lip Terus ini ada flaneur Fresh krim berry Beri Dia cuman ngomong fresh krim berry Hanya di Diberi keterangan Dia ada blueberry Ada strawberry Ada berinya juga ya ini ya Iya Eh kok beri Red beri Apa beri ya Beri ya Beri atau Beri Oh beri Oke terus ada krim ya temen-temen Sisi sampingnya disini sama Ada warningnya Produk mengandung nikotin bla 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 IIT 6 mg nikotinnya 100 ml VGPG nya 60-40 temen-temen Disini ada tidak boleh itu ibu hamil Tanda seru dan harus dibeli 18 plus Wajib ya Terus ada Apa lagi ini Compatible for all device Jadi IO juga bisa Katanya ya Masih bisa Created by Flaneur Terus ini ada IG nya Tadi yang saya sudah sebutin Flaneur.worldwide Dan PT Produksinya PT Indora Sakarunia Bandung Indonesia Temen-temen Dia juga ada yang nikotin 3 ya Sekedar informasi buat temen-temen ya Cuman kali ini saya Kita ngambil yang 6 ya Dan yang pastinya Sudah ada cukai Oke Seperti biasa temen-temen Sebelum kita drip di area kita Kita akan melakukan ritual kita Yang pertama kita smell test dulu Kemudian kita icip test Di gugung kita Baru kita drip di area kita Mungkin untuk Pertama kali Saya kasih kesempatan Nando deh Sambil saya jelasin ke temen-temen juga nih Ya boleh langsung ya Oh gosh Di smell dulu lah Yuk Nando kali ini pakenya RDA single coil Pakai apa ini ya D Pro 2 Ya D Pro Mini 2 ya Punyanya movie yang terbaru Single coil Fresh Week Saya pakenya TOTRTA Single coil temen-temen Fresh Week juga Kita pake coilnya Alien Fuse Clapton dari Pro Coil Yang V3 Special Edition Single coil ya temen-temen Dan kapasnya kita selalu pake Kayak 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 Gimana baunya Kalo bau sih Strawberry Creamnya Bau asem-asem gitu Oh jadi ada strawberry asem Terus creamnya kerasa ya Kerasa Menurut saya Eh menurut saya Menurut Nando Menurut saya Ini strawberry cream Kalo di bau strawberry cream Kalo di icip coba Coba saya sekarang Gimana kalo di icip Kalo di icip Stroberinya dominan Oke Ada blueberrynya tipis-tipis gitu Blueberrynya tipis-tipis Setelah di icip Blueberrynya mulai keluar tapi tipis Ya tipis Dominan strawberry Tetep dominan strawberry Ya dominan strawberry Dan cream Ya dan cream Itu ada Rasa asem-asemnya mungkin dari Strawberry atau creamnya itu Manisnya Manisnya tebel apa enggak? Tebel sih Oh tebel Tapi ada asem-asemnya Ada asem-asem Ketek coy Buah strawberry coy Saya setuju sama Nando Baunya kalo kita cium Memang Stroberinya lebih dominan ya Stroberi cream Cuman stroberinya ini stroberi seger loh temen-temen Stroberi buah Kayak kita makan Buah stroberi yang fresh Dari kulkas gitu yang udah didinginin Terus kita makan coy Seger? Terus ada krimnya Terus ada krimnya Jadi kepengen makan buah stroberi Telepon dari soeh Stroberi Coba ya Nah Kalau di icip Blueberrynya mulai keluar nih Tapi tetep dominan di rasa Stroberi Tapi asemnya ada apa ya? Beri itu asem enggak sih? Buah beri itu asem enggak sih? Yang kamu makan Kalau yang masih itu ya Kalau yang masih itu ya Kalau sudah tua berarti enggak asem Expired Terasannya enak sih temen-temen Jadi stroberinya dominan Terus ada rasa blueberrynya Baru ada krimnya Manisnya sih pas kalau kita icip deh Coba deh Nando Drip di RDA-nya deh Langsung drip ya Langsung drip Kamu nanti main di Buat berapa ya tuh Nando? Di 35 35 ya Kalau saya di Exxon V3 dari Vipsu Saya mainnya di Potensio 50 temen-temen ya Kena yang lips-lips gini Nando udah grow Aduh Lips ya Mengingatkan pada sesuatu Apa? Bibir Baunya enak nih Kalau dari Dicium Kalau dicium waktu kita burn Strawberry Krim banget Kalau baunya malah tetap Strawberry Krim banget ya Dominan Dominan, oke Ini running di 35W Dapat Ohm 0,4 Oke Tuhan Baunya strawberry cream Malah creamnya lebih tebel sih Kalau di sini ya Baunya ya Iya Ini mau ngerasain liquid atau pamer? Hehehe 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 Oke Kita coba Baunya enak loh Zaid Enak enak Coba ya Makan Oh salah Hehehe Hehehe Sedot Sedot Oh iya iya Bahasanya diganti saya Sedot Sedot dulu ya temen-temen ya Oke Boleh ngasih langsung Silahkan silahkan Pakar mau cerita nih Hehehe Hehehe Saya lagi menikmati Kalau dari settingan saya pakai D Pro Mini Pakai D Pro Mini Oke Yang V2 Ini rasanya Strawberry Tetap strawberry cream Cuman blueberry nya Lebih keluar lagi Kalau tadi kan di tes di chip Di chip Ada keluar blueberry tapi nipis Ya nipis Oke Waktu di Udah di tesin Dipuff ya Rasa blueberry nya ada keluar Banyak Strawberry nya tetap dominan Sama cream Cuman Berry nya Kurang tau sih kok Rasanya Kayak gimana Berry mungkin Mungkin karena ngeblend sama Strawberry nya ya Oke oke Kalau TH nya menurut kamu Kamu tarik gimana Oke Aman Aman Amin 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 Jadi sekian dulu temen-temen Sudah dijelasin semua sama Nando Jadi saya ga usah jelasin Bersalah kan Bersalah 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 Kalau Di TOT RDA ini TH nya lumayan TH nya lumayan Jadi pertama kali kita tarik TH nya tiba-tiba langsung Mulai muncul Cedak begitu gitu tapi masih aman masih aman aduh jadi dia nggak nyiksa tapi kerasa di ada garungan ya ada kayak tante-tante gitu aduh pengalaman sama tante aduh nanti kalau nge-share video ini dia lihat aduh tante nandu nakal tante balikan dong eh balikan oh ada tante betulan eh enggak oh enggak ya beda umur lah oke kalau waktu di-inhale kita tarik temen-temen itu stroberinya tebel banget sama krim jadi stroberinya bener-bener apa ya rasa fresh itu ada loh stroberinya kerasa nggak ya ya dia bukan stroberi stroberi gem bener-bener gua dia bener-bener rasa buah stroberi yang seger gitu ya yang ada asem-asemnya dikit ya setuju setuju mungkin dicampur krim lebih ngeluarin asem yang seger ya bisa jadi bisa jadi tapi ini ngerasain kayak stroberi yang baru kita keluarin dari kulkas ya bener ya iya bener-bener oke begitu di exhale itu baru mulai keluar rasa blueberry ini unik nih jadi blueberry nya baru muncul di exhale ya di exhale ya terus aftertaste nya ini ngeblend lagi antara ada stroberi dan blueberry serta krimnya nih tapi krimnya jadi light ya krimnya jadi light banget gitu jadi bisa dibilang fruity tapi nggak digin nggak ada minnya tapi seger coy ya seger enaknya iya kan tapi seger terus ada krimnya nah itu yang bikin nggak menonton manis semua ya setuju 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 maksudnya jadi nggak nggak ngebosen ini mungkin ini bagi berapa orang mungkin ya iya saya setuju nih jadi liquidnya enak manisnya pas pertama udah over sweet ya temen-temen jadi kelas manisnya medium TH nya tengah-tengah lah ya nggak terlalu garuk-garuk banget ada garukan cuman mungkin nggak ada kick di oke jadi dia cuman begitu aja jadi bagi temen-temen yang suka TH ini masih oke masih oke masih oke tapi kalau kalian yang nggak suka TH sama sekali mungkin saran kita mungkin pakai yang 3 ya pakai yang 3 tapi ini unik rasanya jadi antara kita inhale dan exhale itu ada perbedaan karena begitu exhale blueberry mulai muncul oke sip tapi tetap stroberi yang dominan ya ke ya stroberinya tetep dominan banget mungkin dia ngeblend sama buah berinya itu jadi asem-asemnya enak banget jadi temen-temen yang suka liquid asem ini recommended loh ini flaneur sugar lips mantep mantep banget nih kalau kamu secara overall deh Nando kasih nilai kira-kira menurut kamu ngasih nilai berapa nih sugar lips dari flaneur ini kalau menurutku sih dari pribadi ya pribadi-pribadi settingnya 8 per 10 oke dari rasa 8 ya kalau aku Nando aku kasihnya 8,5 8,5 TH nya kalau di TOT lumayan TH nya lumayan manisnya pas dan yang saya suka itu kombinasi rasanya antara buah beri ini stroberi dan blueberry itu bisa nyatu dengan baik di terakhir dan ada rasa seger asem-asemnya gitu enak bukan min ya temen-temen tapi ini seger jadinya kalian perlu cari deh di toko ves kesayangan temen-temen di kota kalian sugar lips ini menurut WVN family recommended ya kalian perlu coba dan dia bisa juga untuk IO nih ya karena dia 60-40 VGPG nya ya jangan di pot ya di AIO temen-temen AIO kalau menurut saya sih oke menurut kamu oke mantap oke mungkin sementara gitu dulu deh ya kalian perlu cobain sendiri karena di dua settingan kita ada sedikit perbedaan jadi mungkin yang terbaik itu kalian harus cobain di settingan area kalian ya dari pribadi sendiri ya sip kalau kalian suka video yang kita sharing jangan lupa kasih like video ini share ke temen-temen yang lain kalau Flaneur ada ngeluarin sugar lips liquid enak liquid enak dan harganya relatif terjangkau ya cek ya coba cek di toko-toko kesayangan temen-temen dan jangan lupa komentar lupa ya komentar menurut kalian yang sudah pernah nyobain sugar lips ini seperti apa dan mungkin kalau ada saran atau masukan mungkin coba dong review liquid berikut ini komentar aja komentar atau mungkin endorsean mau endorse boleh masuk masuk di DM kita nah kirim aja nggak papa kita akan dengan senang hati men-sharingin untuk temen-temen yang lain ya dan yang pastinya jangan lupa subscribe channelnya WVN Family karena subscribe itu gratis dan loncengnya ya kalian aktifin ting-ting-ting supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita mengupload video terbaru di YouTube mungkin sementara gitu dulu sampai ketemu di video-video kita selanjutnya bye bye